Halo selamat pagi pencipta channel youtube Cipta Bina Mandiri dimanapun kalian berada Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya bisa kembali nyawa kalian di channel youtube kesayangan kita Cipta Bina Mandiri tempat kita meliput kegiatan agrobisnis yang dilakoni oleh para petani Hari ini saya sedang berada di kolam indukan nila yang dikelola oleh kelompok tani Cipta Bina Mandiri Nah saat ini kita akan meliput proses pengangkatan bibit dari kolam indukan Nah ini prosesnya kita perhatikan petani kita sedang melakukan proses pengangkatan bibit atau anak nila Dari kolam indukan ini yuk kita saksikan lebih dekat peristiwanya Selamat pagi pak Selamat pagi Oh iya menaaf nih pak ganggu nih pak Ini sedang apa nih pak Ini sedang mengangkat anak nila yang baru dikeluarkan oleh induknya Oh anak nila yang baru dikeluarkan dari induknya ya pak Iya dari mulut induknya Oh ini sudah berbentuk anak apa telur pak Oh sudah berbentuk anak ini Oh berbentuk anak ya Coba pak Mohon maaf lihat pak Iya Oh iya iya Jadi setiap pagi kita cek ya pasti ada yang keluar hampir 1-2 indukan yang keluar setiap harinya Oh 1-2 indukan yang menghasilkan anak ya pak Oh iya 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 Lumayan ini Oh iya bener sih pak Sudah berbentuk ikan pak Iya Kecil-kecil ya Iya 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 Ukurannya seperti apa ya Kutu beras ya Iya 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 Ini biasanya tiap hari nih pak Iya Hari kita angkat ya Angkat ya Untuk dipindahkan ke kolam Ke kolam bulat Ke kolam bulat ya Oh iya untuk pembesaran selanjutnya ya Iya di kolam bulat Kalau induk nila sendiri biasanya beranaknya itu tiap berapa bulan sekali pak Dia mengeluarkan anak atau menghasilkan anak tipe pak Kalau di tempat saya ini satu bulan sekali Untuk satu indukan Satu indukan Iya Satu Iya Ada banyak indukan ini Oh iya iya betul Karena ada banyak indukan jadi Kemungkinan tiap hari ada aja ya Yang berenak ya Yang menghasilkan bibit ya Oh iya ini total ada berapa induk nih pak di kolam ini pak Yang di kolam tingnya aja hampir Untuk betinanya itu 25 ekor Betina 25 ekor jantannya Jantannya kita pakai 15 ekor Jantannya 15 ekor Oh iya iya luar biasa Ini indukan unggul semua ya pak Jenis apa pak Nila apa nih pak Ini nila putih atau nila kapas Ini nila putih atau nila kapas Iya jenisnya dari Bali Oh indukan nila Bali ya Iya Sebutnya nila kapas ya Iya iya ini bagus sekali pak warnanya pak Ini biasanya satu hari dapet berapa ekor pak Kalau hanya satu sampai dua ekor Kalau untuk indukannya Kalau bibit yang diperoleh ini gimana Hitungannya pakai butir atau liter atau apa Biasanya itu satu induk itu 300 sampai 400 ekor Biasanya satu induk 300 sampai 400 ekor Oh satu hari ini dapat segitu pak 300 sampai 400 Hampir mendekati ya Hampir 500 Kalau dua indukan hampir 600 ekor gitu Oh hampir 600 ekor ini Kalau sekali ngangkat ini ya Biasanya untuk dua indukan yang beranak ya Iya Oh iya benar ini Oh iya benar banyak ya Ini satu indukan ini Ini satu indukan ini? Oh luar biasa Berarti masih ada ya pak? Masih ada ini Masih kita lihat proses selanjutnya Oh iya 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 Ini biasanya dia Ngumpul di mana? Di pojok ya pak? Iya lah Biasanya dijaga sama induk betinanya Sama induk betinanya dijaga ya? Jaga diunduni dia Oh Takut dimakan sama yang lain Oh iya 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 ini nunggu selesai semua apakah bisa dipindahkan ke kolam itu pak? Iya nunggu yang lainnya nanti juga ada yang mau ditangkap lagi ya? Netangkap lagi Oh biasanya berapa lama proses pengangkatan ini pak? Iya kita biasanya itu 10-15 minit 10-15 menit ya Oh iya itu nunggu nih masih prosesnya juga ada yang nongol lagi ya Pak iya wah nih pemirsa sisinya apa nih acak sama kita nanti dia dimutahkan anakannya Oh gitu biasanya masih disimpan di mulutnya ya Pak disimpan dia Oh iya iya masih simpan di mulutnya ya iya 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 nunggu dikeluarkan ya dimuntahkan ya Oh ini seru banget sih Pak Nah yang ini yang samping nih Pak kolam apet indukan juga cuman ini beda jenis kalau yang ini nila apa nih sama nila nilak dia yang sudah di silang dengan nila Nirwana Oh di silang dengan nila Nirwana makanya warnanya agak lain ya agak hitam ya agak hitam yang ini bule ya Oh ya putih ini ya ini agak-agak ya albino gitu atau gimana Oh ini agak gelap ya Oh ini blasteran nih iya 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 itu kalau ada yang kecil gitu gimana tuh Pak ada yang jadi kecil tuh Oh itu anak yang nggak ya nggak saring ya ketumbuh dia ya iya tapi biasa dipindahkan ke kolam biasa ya Pak Iya Oh ini dibikin mabok Pak iya 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 oke teman-teman demikian tadi liputan kami terkait dengan proses pengangkatan anak nila dari kolam indukan yang akan dipindahkan ke dalam kolam terpal nah mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like komen dan subscribe bagikan kepada teman keluarga kerabat sahabat yang membutuhkan sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya selamat pagi terus berkarya dan tetap semangat Bersaya Terima kasih telah menonton